Hai Oh Hai 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 Jadi kalau pembalap itu harus lebih ngerti dari mekanik bener enggak juga enggak lah pembalap itu kan gini minimal dia bisa bawa motor apa gimana kalau pembalap minimal dia dia bisa nyampein keluhan Oh gitu keluhannya iya Hai nih kalau abis nikung gua membuat nggak dapet iya atau goyang melakang ke depan iya Hai yang dandanya nama yang bawah nggak bisa disamain sekarang pembuat pembuat udah dibikin mereka kan dengan cara bawah standar iya Hai artinya nikung orang kalau nikung rata-rata manusia pasti enggak akan ngebut Iya ya ngerem lah ngurangin kecepatan biasanya dengan standar kayak gitu pabrik kan bikin merasa udah cukup tapi di saat lu ngomong balap nggak bisa Hai tikungan itu serendah-rendahnya harus berapa larinya ya terus tingkat kemiringan tikungan Hai berpengaruh Hai mana ada motor balap tuh RPMnya dibawah 9.000 Hai kalau lagi balap motor kecil pun larinya paling-maling mentok banget 80 kan iya lu perhatiin dah motor gp itu lagi balap nih nggak pernah hari itu sampai 70 80 berhenti itu saat start doang mau tikungan begini aja tikungan es itu aja tuh paling nggak larinya tuh 90 cepek artinya apa membalap itu menahan gas gigi pun kalau perlu apa balap itu kalau lagi balap saat dia mau ngepring 1234 gitu kadang-kadang nggak perlu pencet kopling kalau bisa tapi kopling itu itu tetap harus ada saat ngurunin kan lu harus pencet kopling kalau nambahin kecepatan penting nggak penting sampai dibikin tuh dipikirin sampai hal kayak gitu kalau yang itu tadi misal selain pembalap tahu keluhan itu dia harus tahu mesin juga bener ya pastilah pasti kondisinya kok kayaknya ini nggak enak nih gitu nggak tahu apa setelah dia coba dulu dia coba kan dia apa nih FM bawahnya nggak nampol tenaganya kayak kurang ngayun apa ini harus harus tahu harus bisa jadi apa itu untuk memudahin nanti yang dibenerin Hai kalau keluhan nggak nyampe ini kan antara montir sama umum aja lah orang lu begini belum tentu montirnya ngerti nah makanya montir itu juga belajar juga tentang mesin tapi dia belum tentu bisa kalaupun buat nyerpis dia bisa tapi kalau buat ngorek nih nggak bisa tapi dia tahu motor enak motor enak dibawa ini gimana saat miring atau kestabilan motor itu yang harus dia tahu kayaknya begini goyang nanti kan yang nentuin tuh tim balapnya direktur tekniknya sok lekernya yang jelek apa emang bannya iya kalau memang itu nggak ditemuin juga nah pasti kan gini ada tim balap yang harus rubah rangka kan gitu ada saat menggunakan rangka baru itu risetnya lama dicoba dulu kok berarti udah tingkat rangka nya udah stabil baru nanti karakter pembalap makanya kalau lu kemarin ngomong rosi itu secara keseluruhan di sewa meduka tinggal menang tapi kepentingannya beda kontraknya iya gua bukan cari trofi yang abang bilang itu nah kestabilan secara keseluruhan motor tapi kalau yang event-event balap di Kitama Bang kayaknya nggak sampai sejauh itu ya ya itu kan bukan bawa nama pabrik iya sih itu kan primadi sama bengkel iya abone ol